Kantor Kesehatan Pelabuhan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung menampung ratusan buah alat medis COVID-19 yang dibawa penumpang melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Diperkirakan lebih dari 700 stik limbah B3 rapit antigen dalam sepekan terakhir ini dibawa ke KKP tingkat provinsi untuk dimusnahkan. Sementara itu, meskipun aturan larangan mudik sudah tidak berlaku, tim gabungan Satgas COVID-19 Bangka Barat tetap bersiaga dan memperketat pemeriksaan setiap penumpang yang berangkat maupun datang. Tetap kita kampung. Kampung di Belker, di Kampung, di Kampung, Partasi atau Kampung, kami akan dikirimkan ke Induk, tetap akan dikirimkan ke Induk tetap. Secara atau perkekaman Satgas di Induk juga penuh. Meskipun di tengah pandemi yang meningkat, pelabuhan Tanjung Kalian ramai penumpang pejalan kaki yang berdatangan ke Pulau Bangka.